LATMAN COLONIUS Komunil Infantri Ginanjar Wahyu Tomo selaku Komandan Satgas FPC-26N2 Unifil sekaligus Ketua DKM Masjid Al-Hidayah Sudirman Kem, melepas kepergian para personil Satgas yang akan melaksanakan umroh gelombang 2. Kegiatan ini bertujuan agar dapat mengontrol dan memastikan kesiapan para personil dalam melaksanakan umroh, baik di bidang personil maupun administrasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pagi hari ini saya ambil, khusus memang sebelum berangkat, ini sudah cok 2, kemarin cok 1 juga saya ambil. Karena bagaimanapun, saya di sini memang saya tidak bertanggung jawab pada seluruhnya, mungkin Satgas, tapi kebetulan di sini saya sebagai yang tertua di DKM, yang mungkin dari awal sudah mencoba menyarikan jalan supaya kalian bisa berangkat umroh. Ya, paling tidak tanggung jawab saya di sini untuk meyakinkan bahwa Anda berangkat dalam kondisi siap dan kembali nanti dalam kondisi aman. Jadi tugas saya adalah itu saja. Kemudian, ada beberapa yang mungkin perlu saya sampaikan terkait dengan kegiatan umroh. Yang pertama, bahwa umroh ini adalah hak kalian karena anda sedang cuti dan bersyukur bahwa hari ini kalian sudah cuti langsung berangkat. Kalau yang kemarin gelombang 1, kalau mungkin Anda tahu, gelombang 1 itu khusus yang FPC itu sebenarnya sudah bukan cuti, karena cuti tanggal 11 selesai, baru ada tiketnya sampai tanggal 15. Jadi kemarin terus terang saya gelombang 1 itu agak sedikit-sedikit was-was lah saya. Saya tiap hari itu setelah tanggal 11, 12, 13 itu pasti ngecek tuh, novian, sudah aman, tidak aman, karena sudah waktunya cuti sudah habis. Tapi kalau hari ini kan kalian berangkat cuti hari pertama dan mungkin ada yang pulang ke Indonesia, ada yang ke, saya monitor itu ada yang mana, ke Dubai ya. Ada yang ke Dubai atau ke mana, segala macam lah, ada yang ke Turki dan lain sebagainya. Jadi silakan ini hak Anda untuk melaksanakan umroh, dan umroh ini sekali lagi saya tidak mengkoordinir, maksudnya tidak mengkoordinir, tidak membuat seperti apa, membuat kita kembalikan ke rekan-rekan sekalian. Misalnya kemarin gelombang 1, mau segini harganya cocok nggak, kemudian di travelnya segini cocok nggak, kita serahkan ke rekan-rekan sekalian, sehingga tidak ada omongan bahwa umroh ini dikoordinir saya, ataupun dikumpulin uangnya, segala macam, sehingga malah jadi yang tadi rencananya buat ibadah, malah pikirannya macam-macam. Jadi saya ingin sampaikan ulang bahwa tiket, ya segitu harganya. Normatif berapa? 370. 370 menggunakan middle-age. Ya memang itu adanya, 370. Kemudian travel? 595. 595. Ya segitu adanya, tidak ada tambahan, tidak ada pengurangan. Ya segitu adanya, nanti mungkin yang kemarin nyerahin penerbangan ke Pak Rahman, tanya sendiri apakah segitu harganya, apakah dinaikkan di kita atau nggak, ya mungkin tanya. Termasuk yang travel, nanti mungkin bisa diserahkan langsung di sana, apakah ada fee-nya buat kita atau segala macam nggak. Insya Allah nggak ada lah. Saya bener-bener niatin bahwa yang kalian mau berangkat ibadah ini, saya juga ikhlas maksudnya, saya juga merekam-rekam kalian juga, bener-bener juga jangan sampai ada pikiran, wah ini saya udah ibadah umroh aja, masih di apa namanya, di, apa namanya, di, ya di kondini-kondini lah intinya, karena ya itu yang nggak mau ada omongan saya seperti itu, sehingga saya serahkan kalian, uangnya kalian bawa, serahkan sendiri ke masing-masing. Itu saja, terima kasih sekali lagi, selamat melaksanakan ibadah umroh, ya insya Allah lah dikabulkan segala harapan dan keinginannya di tahun ini. Siap rak, sebelum mengawali kegiatan pada pagi hari ini, semoga kita diberikan kesehatan, kekuatan. Oh satu lagi, saya kalau bisa, saya mohon, bukan mohon, kalau bisa, tolong bawa apa namanya? Masker, karena yang kemarin gelombang satu, pengalaman saya itu ada dua orang yang covid, mungkin kalau dicek semuanya itu, mungkin setengahnya kena covid, mungkin ya, tapi makanya saya, saran saya, kalau masih ada di barak, masih ada waktu, pakai selama di sana, karena kita nggak tahu orang di sana, nggak tahu penyakitnya apa, segala macam, saran saya, gunakan masker saja lebih aman lah, daripada kalian pulang nanti, yang mau ke Turki, misalnya ada yang mau ke Turki, saya denger-denger, ya bisa berangkat ke Turki, jangan sampai sakit nggak bisa berangkat. Berdoa mulai. Selamat menunaikan ibadah umroh, semoga diberikan kelancaran dan kemudahan dalam melaksanakan umroh, serta kembali lagi dengan selamat. Terima kasih telah menonton!